Sub indo by broth3rmax 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 Kau ingat kau bangga sangat hari-hari? Apa ini? Kenapa kau nak marah aku pula? Kau lah berlagak. Baru menang sekali dia nak berlagak. Lepas itu kau hasil semua orang menti aku. Aku tak hasil siapa-siapalah. Sumpah. Kau ini semua sumpah. Aku tumbuk kau kan? Kau tumbuk. Aku beritahu cikgu. Kau ini dah lebih. Mana pergi? Acu gila. Dating ini baru balik di mana, Dating? Dari South Korea. Saya ada mesyuarat ke sana. Banyaknya cinta G-pop. Datuk-dua berminat G-pop. Mila! Saya risaulah Mila. Saya risau kalau mereka mengapa-apakan Dato' saya. Hidup lagi Dato'nya. Nenek hidup lagi? Panjang umur dia. Tidak, maksud saya adalah suami saya. Ya, ialah Dato'. Saya takut kalau mereka telah membunuh dia atau sebagainya. Saya tak nak jadi ini, cik. Saya tak nak. Tidak, saya tak nak. Janda, tak mahu, tak rela. Tidak, tidak, tidak. Datuk ini, Dato' ada musuhkah? Yang bisneskah dan apa-apakah ada? Tak cua pula. Mungkin ada kot. Banyak yang suka K-pop sama Datuk. Datuk memang nak K-pop ke apa? Eh, Dik. Apa kena mengena koleksi K-pop saya ini dengan kes Dato'? Boleh tak? Awak jangan ganggu emosi saya yang sedih. Nampak? Sedih. Nampak tak? Tak apa, Datuk. Minta maaf. Dia memang tak berajar sikit, Datuk. Di sini, Datuk. Syapik pergi tengok bilik Datuk. Periksa bilik dia. Dah tengok tapi tak ada apa-apa. Luar? Luar, ya. Luar. 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 Gambar, Datuk. Anak Datuk boleh tak nak tengok gambar Datuk? Boleh. Tapi kan kamu semua? Boleh tak jangan heboh-hebohkan perkara ini? Sebab kami ini kan ada join venture dengan syarikat daripada Korea. Ya, kalau mereka tahu kes ini habislah syarikat kami, projek kami akan terjejas. Terjejas. Sebenarnya saya nak ambil maklumat itu semua pasal Datuk nak tengok dalam database saja. Tak beritahu. Okey. Tapi Datuk tak boleh beritahukah projek itu projek apa sebenarnya? Maaf, ya. Ianya sangat PNC. Tak boleh beritahu. Tapi kalau wang sudah jadi, satu Malaysia akan terkejut dengan bisnes ini. Salam! Dah berapa lama dah Pakcik kerja dengan Datuk? Baru saja. Tak sampai selama setahun. Datuk ini banyak musuhkah Pakcik? Rasa tak ada. Sebab Datuk itu baik. Tak sombong. Tapi tak tahulah. Macam kita. Baik pun ada dan tak suka. Betul. Ini nampak macam letih saja ini. Kau rasa dah kerja beratkah? Biasalah Pakcik. Kadang-kadang kerja di luar KL itu sampai tak tidur. Kenatlah Pakcik. Sekejap, ya. Ini, 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 ini. Pakcik ada dua harbus kambing harbus. Apa ini Pakcik? Kau menung sikit. Keren ti badan kau segar. Ambillah satu. Nanti kalau nak lagi, saya pun buat Pakcik, ya? Makcik. Terima kasih. Pakcik. Nak jumpa kamu di sini. Datin. Kamu ada musuh di sini. Datin, main-main computasi. Datin. Datin, kau nak siapa ini? Kalau kau nak suami kau selamat, kau batang projek dengan Korea Adum. Aku pergi tempuh 48 jam. Kalau tidak, aku bunuh dia! Yang, Yang tolong Abang. Yang tolonglah Abang. Mereka ini kejam, Yang. Tolong. Jangan. Salam. Salam. Tak apa Datin. Sabar Datin. Kami akan cuba yang terbaik untuk selamatkan Datuk. Tolonglah, Mila. Carilah Peritia supaya dapat selamatkan Datuk saya. Saya ini. Husband saya. Kami akan cuba yang terbaik yang risau Datin. Tapi dengan syarat Datin, kena ceritakanlah projek Datin di South Korea itu. South Korea? South Korea. Jadi bila Datin cerita, kami boleh dapat maklumat kenapa dia sampai nak batalkan projek di South Korea. Saya tak boleh cakap sekaranglah. Tapi yang penting, awak tolong dapatkan Husband saya. Tolonglah. Saya dah risau, Dani. Sedih ni. Sedih ni. Nampak tak, Milu? Sedih. Husband. Kesian dia, kesian kan? Kesian. Kami cuba. Ada dua orang suspek utama dalam penculikan kes Datuk P ini. Yang pertama, Datuk Romdon Susami. Merupakan pesaing utama syarikat Datuk P. Pernah kena sama dengan Datuk P sebab sengaja nak langgar kereta Datuk P. Tapi sebenarnya ada orang cakap nak cuba bunuh Datuk P. Dan suspek yang kedua, Datin Leha Sadiq segeram kamu. Sigara kah? Mak susah nak sebut nama dia. Ini memang musuh ketat Datin K ni. Sebabnya Datin K menang jawatan presiden kelab Pocor Pocor. Dia dengki. Kenapa punya orang itu? Betul. Mak tapi apa motif dia nak culik Datuk P itu? Tak tahulah tapi Datin K cakap ini memang musuh tradisi dari dulu dengki sangat dengan mereka. Memang tak boleh lebih. Lebih saja memanglah. Itu pasalah mereka ini ugut Datin K ini supaya patalkan kontrak dengan Korea itu, kan? Mungkinlah. Baiklah. Mak akan pergi siasat suspek yang kedua. Kamu pergi siasat suspek yang pertama. Hah? Kamu bercerita dengan mereka? Habis? Tak naklah mak yang asyik sah saja dengan dia ini. Tak mahu mak pula pandangan dia. Dah tak ada orang dah. Kau pergilah siasat dengan dia. Ambo, senangnya kau. Sudah. Awak tak rasa yang kita berdua memang serasi bila kerja? Awak buat saja saya. Mak tengok ini. Gatallah dia. Kau ini kalau bercakap macam mak dia tak ada di sini? Kau gatalkah tadi? Saya ajak dia pergi siasat sama-sama. Kau suka melincong yang salah. Kau kena fokus ini. Kena siasat. Jangan lambat. Baik, Anjang. Mak Anjang dah fikir masak-masak ke? Mak Anjang tahu tak kalau kita belasak orang? Diam. Mak Anjang bukan nak belasak mereka betul-betul. Mak Anjang cuba nak kertak mereka saja. Kertak okey. Mak Anjang ini bukanlah sejahat, sekejam mereka. Mereka itu yang jahat. Mereka itu yang kejam. Betul. Okey? Saya dah siap. Ya! Tiba-tiba haus pula. Zalif, tolong carikan macam mineral. Minerallah pun ini. Sekarang. 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 Sini. Aku nak kau belasah dah cukup-cukup. Tadi cakap nak gertak saja. Ini antara kau dan aku. Jangan beritahu Zalif. Baiklah. 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 Nampak tak? Nak ke mana? Nak ke mana? Nak ke mana? Tiba-tiba kita tak ada handbag. Kau nak apa? Dia nak culik saya ini. Siapa nak culik kau? Sedap malut. Nampak dia? Nampaklah. Kenapa? Terus senjos! Kau awak apa? kita pun anti! Tolong awak! Ia ini hero. Hero? Heroin! Ia, tak ada! Aduh! 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 Hei! Belum kena dah berbaik la. Ha? Ha? Hei! Nanti kita bincang! Kalau kau nak uang makcik, makcik dah tukar nama. Kak Nang Uji, kau bersedia lah. Mak! Aku bagi periksaan. Kalau kau orang sayangkan nyawa, lebih baik berhenti jadi penyiasat. InsyaAllah. Aduh. Mak, aku pergi dah. Sakit dia pula kot. Tak payah sakit perut sangatlah. Saya minta maaf banyak sangatlah. Saya dah cuba untuk jadi seorang yang protektif. Tapi nafas dia pusu sangat. Saya boleh periksa. Alasanlah. Tak payah cakap nafaslah. Kau tak nampak ke makcik dan saya tergolet macam mana tadi? Tak. Mak, habis itu apa keputusannya sekarang ini? Tak tahulah. Mak rasa kena teruskan siasatan kita walau macam mana halangan pun. Mak rasa dah ada orang mula terancam apa yang kita buat. Mak, salah seorang suspek itu mesti punya kerja ini sakit belakang aku. Dah rasa macam nak demam beguk. Tapi kan saya kesialah tengok Mak. Dah tergolet-golet. Macam tadi, mesti Mak sakit kan? Tak apa macam ini. Sekarang ini, biasa dengan Sapik saja yang akan teruskan siasatan ini. Ya. Tahun dua saja. So, kati kau oranglah. Kau orang sajalah yang pergi. Tapi Mak nak kau orang berpecah. Saya nak rawat. Eh. Ganti. Hari ini, kita akan buat kerangan mengenai idola saya. Kamu boleh pilih sesiapa yang kamu suka, yang kamu sanjungi, yang kamu kagumi sebagai idola kamu. Ada apa soalan? Saya, Cikgu? Ya. Kalau saya jadikan kawan saya sebagai idola, bolehkah, Cikgu? Boleh. Siapa yang kamu pilih? Airis, Cikgu. Dia dah pandai. Lomba lari pun terik, Cikgu. Betul, Cikgu. Airis pergi idola saya, Cikgu. Saya pun sama, Cikgu. Saya, Cikgu. Saya banyak suka dengan Airis, Cikgu. Hebat awak ini, Airis. Ramai yang dikatakan awak idola ini. Ya, Leman. Kau kena pilih aku sebagai idola kau. Cepat. Idola aku bukan kau, Jo. Aku minat dia sebeba. Pilih je lah aku. Cepat, cepat, cepat. Cepat, cepat. Cepat, cepat. Cepat. Leman ada soalan, Leman. Ya, Sulaiman. Apa dia? Saya... Saya... Saya pilih Jo sebagai idola saya. Boleh, Cikgu? Betul, Leman. Kenapa? Sebab... Sebab Jo wangi, Cikgu. Bawa bedak. Tidak. Boleh. Apa diri? Apa pula? Apa pula? Kecek. Apa pula pula? Apa pula mulutnya? Awak di sana macam mana? Awak, daripada pagi sampai tengah hari saya ikut Dato' ini. Asyik jogging saja, awak. Awak macam mana? Itu pasal di sini pun sama. Dato' ini asyik jalan sana, jalan sini tak berhenti. Lepas itu keluar masuk kedai. Penatlah. Saya malah nak ikut dia lagi. Awak, saya rasa mereka semua tak salah. Itulah saya pun fikir macam itu. Apa kata kalau kita cuba suspek lain? Habis itu, sekarang nak buat apa? Balik ofis? Awak, saya lapar awak daripada pagi sampai tengah hari. Saya nak makan lagi tahu. Kita pergi makan dulu, tolonglah. Okey, Kak Na. Ya, di tempat biasa. Saya belanja. Okey. Okey, selamat tinggal. Majang, budak spai N pergi betul. Dia terus miasat ini. Apa? Hampir betul. Boleh tak kamu buat sesuatu yang boleh menakutkan mereka? Habis kita nak buat macam mana ini? Okey. Bagung mana, Bagung. Nah, Puan nak cakap dengan kau. Helo, Puan. Bagung. Okey. Sekarang ini, budak-budak itu semua tekil. Tak nak dengar cakap. Jadi boleh tak kau buat sesuatu yang boleh menakutkan mereka? Ataupun kau boleh cederakan mereka? Bagi lumpur pun tak apa. Okey, Puan. Lagi satu. Jangan berkata dengan Salif. Sebab Salif itu hati dia. Murni sangat. Tak apa, Puan. Angkap saja semua kerja ini. Dah selesai, Puan. Eh, boleh cakap apa? Tak ada apa. Bawa kunci kereta. Tak ada apa. Tukur aku. Tunggu. Hai, Puan. Tanya sampai. Pastilah sepat. Saya lapar. Lepas itu, saya rindu dekat awak. Okey, Puan. Awak ini. Awak. 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 Lari mana? Budak-budak sepak. Awak. Saya takut. Pukul. Pukul lagi. Apa awak ini? Awak lebih ke depan. Awak. Lari. 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 Saya nak lawan. Saya nak lawan. Awak tinggalkan awak itu. Tidak. Tapi kalau awak pegang saya macam ini, macam mana saya nak hilang. Lari. Apa saya nak pukul orang itu? Tidak. Awak langsung getak saja. Hai. Dari Benefiti. Cepat! Saya nak女ar 200,000 bersebut. Saya nak jaga tengok! Ada kisah bincang. Perempuan. S rated захili. Ada kisah jalan. Mulai ketakимu. Ada kisah. U R zastik. Kisah. Saudar. Biasanya terkis ini. Pegangan ada. Alamai. Aku nak berasa terucuk juga. Aku beri pertemuan. Nak beritahu. Saya nak hijau mereka pun, kenapa awak tanya? Awak tengok dah awak! Tak payahlah awak. Awak tunjuk teru. Pelaksana biasa tak mati tadi. Awak tak guna. Awak! Awak kena pergi klinik macam ini. Tak nak. Dia takut. Mana boleh awak dah sakit macam ini. Kena pergi klinik. Tak apa. Saya rela mati di sisi awak. Tak apa. Ayah nak poyah sangat. Bawa bengkak sikit saja nak mati-mati semua. Sakit sederhana sikit awak. Awak, saya rasa saya ini macam tak berguna. Jadi, kadu pun tak kerti. Apa saja awak cakap macam itu? Setiap orang ada kebolehan masing-masing. Habis itu, apa kebolehan saya? Hei, awak lupa. Awak kan boleh cipta gajet. Itu saja. Yalah. Maaf, maaf. Okey, dah siap. Oh ya. Awak tahu tak? Saya baru teringat tahu. Tadi masa saya pegang tangan lelaki itu, saya dapat bayangan yang ada perempuan bagi dia arahan. Awak cakap tak perempuan itu? Saya tak berapa cakap. Tapi yang saya risau, saya takut apa tahu perempuan itu sebenarnya yang suruh mereka semua belasah kita. Kan Mak Jan dah cakap yang mereka memang jahat. Tapi salah kita juga. Kita yang ketat mereka dulu. Apa pula salah kita? Kita bukanlah serius. Kita boleh main saja. Alah, lagipun Zalif tak tahu apa-apa. Zalif pengsan tadi. Apa dah cakap ini, Mak Jan? Tak apa dah, Zalif. Hati-hati. Sekarang ini memang mereka jahat, kejam. Muka saja nampak baik tapi sebenarnya mereka jahat itu. Tuhan saja yang tahu. Kita kena belas dendam pada mereka, Zalif. Kalau mereka main kasar, kita main kasar. Sebab itu Zalif kena tolong Mak Jan. Tak apa, Mak Jan. Kali ini kita belasah itu cukup-cukup. Walaupun dulu dia seorang yang lemah dan selalu dibuli. Tetapi sekarang dia sudah menjadi seorang murid yang hebat. Baik dipadam maupun di kelas. Adola saya itu ialah Aril bin Bakar. Hebat betul kamu ini. Semua kawan-kawan kamu jadikan kamu idola. Sulaiman, sekarang geliran kamu pula. Aku baca elok-elok Man, biar satu kelas. Tapi kadang-kadang aku nikah yang tulis. Baca sajalah. Adola saya ini orangnya kacak, bijak, cerdik, pintar, lemah-lembut, disukai ramai dan juga hebat sekali bidang. Hatinya suci lagi bersih. Malah disenangi oleh ibu bapanya. Orang itu ialah Johari bin Ahmad. Eh, aku? Dia tipu cikgu. Janganlah tipu cikgu. Kelas, kelas. Kelas senyap, senyap. Terima kasih. Williman, aku rasa Aril ini ada belah hantu raya. Kenapa kau cakap begitu? Yalah, aku tak ingat semalam. Mana ada makhluk sebelai laju-laju macam itu? Ya. Aku dah berlaku dalam jalan. Kalau orang belah hantu raya ini, dia boleh jadi kuat. Lepas itu, hantu raya itu akan tunaikan segala permintaan dia. Patutlah belah hantu raya punya. Williman, dalam muka itu ada tak cerita tentang macam mana kita nak tahu orang itu ada belah hantu raya atau tak? Aku rasa ada. Nanti belik pecat. Benda pun kau nak buat, ya? Ya. Aku nak satu sekolah tahu yang Aril ini adalah belah hantu raya. Itu. Penculik itu tinggalkan kesan tapak tangan. Besar seleki sangat penculik ini buat kerja. Selalu pun colik profesional tak tinggalkan kesan. Mana tahu masa itu tengah bergerak. Mak rasa ini kerja orang dalam. Eh, itu. Tengok kat kertas itu. Ada watermark nama syarikat. Ya. Putih berhad. Ini nama syarikat Dato' P ini. Tapi apa pasal pula penculik ini pakai kertas ini? Awak, masa awak masuk bilik datin hari itu, ada tak awak nampak kertas ini? Tak ada. Saya tak nampak pun. Tak ada. Hmm. Orang dalam. Siapa, ya? Kejap. Ini tapak tangan kiri. Maksud dia yang tulis ini Kidal. Pak Sopi Kidal. Tak mungkin Pak Sopi. Apasal tak boleh pula? Mungkin dia tak colik tapi dia bersebahat. Sama. Tengok. Tengok apa? Datin. Berapa lama lagi Datin nak tunggu cerita ini? Kek Datin nak tunggu Dato' kau ini? Tengok. Awak nisal. Saya tengahlah sedih tahu tak? Awak buat saya sedih tahu. Datin saya nak tanya ini. Pak Cik Sopi mana? Pak Sopi. Dia cuti balik kampung. Boleh saya dapatkan nombor telefon dia ataupun alamat rumah dia? Boleh. Dek. Cari apa ya? Tak ada apa. Ini kotorlah Kak. Datuk mana? Sudah lama sangat nampak. Datuk dia berbang di luar. Awak ingat Kak buat apa di sini Kak? Saya bibitnya sebelah. Oh, bibit sebelah. Elok sangat Datin. Dah lama kerja ini? Ya, agak lama. Sudah empat tahun. Empat tahun? Lama itu. Kek kenal sangatlah dengan Datuk dan Datin ini. Mestilah kenal ketangga, kan? Mereka memang betul-betul dah melampau tahu. Tak apa, Majang. Kali ini kita akan pastikan yang mereka takut dan tak akan miasak lagi. Bagus, Zalif. Dan Majang nak pastikan supaya Zalif kerjakan lelaki itu. Sampai bertarik pun tak apa. Biar sampai makan pakai stro pun tak apa. Tapi tak kecam sangat, Majang? Zalif! Mereka buat Zalif lagi kecam, Zalif! Kecam, Zalif! Ha! Ha! Elok sangat. Kak, kebelakangan ini kan ada tak perasan benda-benda pelik terjadi antara Datuk dengan Datin? Ya, enggak ada. Cuma satu hari saya pernah nampak Datuk sama Datin berantap. Oh, bergaduh? Sebab apa itu? Kak tahulah, Adik. Saya enggak mahu campur bukan urusan saya. Alah, Kak. Cakap je lah, Kak. Alah, bolehlah Kak cerita je, cerita je. Datuk sama Datin sering bergaduh. Yelah, gaduh tapi sebab apa? Saya enggak pasti. Cuma satu hari saya nampak Datuk terus keluar rumah. Lagi stres sama Datin. Stres? Tapi pasal apa? Salang! Kanan saya? Baju apa yang saya pakai ini? Perasan, perasan. Saya suka, saya suka. Kenapa mata itu nampak besar? Perasan juga? Suka-suka. Untuk pengetahuan salang kan, ini adalah kontak lensmat di Korea tau. Cantik kan? Awak tak boleh pergi dah. Jom, Pak Cepi. Tak bolehlah. Salang! 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 Tadi orang gaji sebelah rumah ini cakap yang Datin K dengan Datuk P memang pernah bergaduh sebelum ini. Habis itu? Apa masalahnya? Awak standar lah sama isteri. Mana ada yang tak gaduh. Lagipun takkanlah sebab itu pun Datin nak culik Datuk. Apa dia dapat? Awak, Datin boleh bunuh Datuk sebab nak dapatkan klaim insulan. Itu saja dapat duit. Banyak sangat tengok CSI lah awak ini. Mana awak tahu ini? Tapi awak logik kan? Tak. Sekarang ini macam ini, kita kena siasat Pak Cik Sopi. Mungkin dia yang boleh tolong kita. Jom. Dia dah balik! Balik ni!! Eh! Eh! Pegang tu! Pegang! Budakku tiap uzie kuf! imerkat dia! Tidak! 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 Pistol mainan! Kau nak pakai pistol mainan ini, tembak orang ini? Tembak! 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 Tidak! 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 Membiri! Tidak! Awak sebab BADI ini terbang sangat! Bagus turun coba efek awak! Cuba! Habis ia! Tidak! Dia mati! Dia takut! Hei! Zalif! 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 Bangunlah! Apa dah jadi ini? Mak Cik. Mereka pakai senjata api. Senjata api? Awak! Awakkah yang buat pesta ini? Awak siapa lagi nak buat benda-benda canggih seperti ini kalau bukan saya? Awak! Sekarang ini kita nak pergi nombor Pak Sopi kan? Tapi Datin cakap dia lupa alamat. Dia cuma ingat nombor telefon saja. Nombor telefon pula. Sebab kalau kita telefon dia, dia takkan nak jumpa kita. Dia takkan jumpa kita. Betul juga kan? Habis itu macam mana? Alamak! Habis itu kita kena menyamar lagi ke? Awak! MLM! Hari itu saya teringat Pak Sopi cerita kepada saya tentang produk MLM. Dia nak jual. Dia nak jual produk MLM awak. Jadi? Jadi kita menyamarlah jadi pelanggan yang nak beli produk MLM itu. Macam. Bagong mana? Bagong dia pening. Tak larat dah itu. Baru kena sekarang sikit dah pening. Macam, kita nak buat apa ini? Takkan kita orang nak balas lagi? Besok-besok je lah Macam. Okey, besok-besok je lah Macam pernah bosan nak buat kerja ini. Ya! Tak boleh besok-besok hari ini juga. Sekarang ini mereka dapat satu projek yang besar. Jadi kalau Macjang gagalkan operasi mereka itu, potasi mereka akan jatuh. Betul juga. Jadi kita nak buat apa ini sekarang? Buat tak tahu je lah. Senpai? Buat tak tahu apa. Kita kena bawa mereka jauh daripada sini. Macam mana itu Macjang? Mereka lepas setuju. Seng? Awak sekarang dah pukul berapa dah? Sekarang pukul empat... Oke kita ada lagi tiga jam je ni. Jangan risaulah Pak Sopi itu pasti datang sebab tadi dalam telefon dia dah terlibat sangat nak jual barang kepada saya. Tapi dia tak macam Sarawak ke? Dia ingat saya orang lain. Pakat saya kena rompah, Mak. Kena rompah, di mana? Keluar saya, Mak. Keluar saya, Mak. Keluar saya, Mak. Kejap, kejap. Abang, kejap. Saya nak pergi kejap, Pak. Tunggu saya. Baiklah. Ayah! Mana budak tadi itu? Tengok di depan kau hantu? Apa budak ini? Adik! 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 Kombil. Adik! 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 Aduh, aduh, aduh. Manipul! Inilah padahnya kalau nak jadi penyiasat. Lain kali, carilah kerja lebih sesuai dengan kau. Mungkin tak apa-apakah? Dua sakit, Cik. Biar saya tolong. Tuk pahun. Tolong, Cik. Cik ini bukan penyiasatkahkah? Awak! Awak bangun awak! Sekarang saya dah tahu Datuk itu di mana awak? Jumpa awak! Awak cepat, awak tak ada masa saja. Awak masih jumpa. Kita dah tahu Sekarang ini Datuk di mana saja. Nah, hantar koordinat daripada mak saya. Koordinat apa ini, Wah? Itu tempat Datuk itu kena kurung. Lepas awak cakap, awak bagi itu mak saya kita jumpa di sana. Dan jangan lupa cakap dengan dia bawa Datuk sekali. Helo, Mak. Di mana? Mak, Mak Cik. Maaf. Mak Cik dapat tak koordinat yang saya hantar itu? Okey, macam ini. Itu tempat Datuk kena kurung. Itu Mak Cik kena bawa Datuk pergi ke tempat itu. Kita dah boleh pergi ke tempat itu sekarang. Atas pak cik, awak betul ke tempat ini? Tidak. Tidak. Boleh pergi, Tidak. Tidak, Nanti. Tidak, Tidak. Wah. Tiada, Tidak. Hudang inilah yang saya nampak. Awak rasa suami saya ada di dalam? Kejap, kita tak cukup masa. Jom. Kejap, kejap. Helo? Tolonglah Encik. Tolonglah jangan apa-apa di suami saya. Saya sayangkan dia. Baiklah, baiklah. Saya akan batalkan projek itu. Tolonglah. Saya dah tak ada tempat nak bergantung lagi. Ada tak ada. Memang tak ada. Helo? 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 Tak ada panggilan? Dah tutup. Milah, bagaimana ini? Sabar. Dati sabar. Awak. Tengok apa di dalam belakang itu cepat. Tunggu. Cepat. Cepat. Tega Um... Cepat. Tanya... Mereka cekin 살�. Tengok! Tunggu! Tunggu! Salah! Ayang menyesal salah. Ayang sepatutnya batalkan saja projek drama 100 episod dengan syarikat Korea itu. Ayang minta maaf. Aduh, sedihnya. Biarlah Ayang ini batalkan hasrat nak jadi heroine drama K-pop itu. Itukah yang projek SOP Korea dia kata itu? Maaf, nak buat drama 100 episod, nak jadi heroine. Lagipun kan Abang? Bukannya senang nak apa skrip drama Korea itu. Skrip dia panjang. Apalah nak saya, apalah nak. Ayang? Ayang telur. Ayang telur. Abang dah agak dah. Ayang mana letih berlakon. Eh, Abang kena? Abang kena mati macam mana boleh hidup pula ini? Tak ada. Abang pakat dengan Pak Sopi buat semua ini. Abang nak tengok. Ayang sanggup tak batalkan projek drama 100 episod dengan Korea itu? Kenapa Abang sanggup buat sampai macam ini? Abang kata saya ini penakut. Abang dah muaklah, Ayang. Muak. Hari-hari menghadap cerita Korea, drama Korea, tarian Korea. Tengok. Pakai Ayang buat sekarang. Tengok ini. Kita ini dah tua lah, Ayang. Lepas itu tumpukan kepada Amal ibadat. Ini lagi satu. Itu. Saya tak nak tengok itu. Apa? Konten lang Korea itu. Abang gelilah. Okey, bang. Ayang janji ayang tak buat lagi. Ayang janji ayang janji. Salam. Ayang janji ayang. Helo, Pak Hitam. Ini Joyah. Anak Pak Suki Min. Saya perlukan bantuan Pak Hitam. Saya nak santau orang. Selamat tinggal. 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 Selamat tinggal.